Itulah contoh orang-orang yang hatinya sudah keras membatu Kalau Israel itu bukan kepala batu lagi, hatinya batu Anak-anak aja ditembakin, itu kan udah bukan kepala batu lagi Itu hatinya sudah gak punya hati Perempuan, itu kan walaupun dia alasannya kita mau membalas atau menghukum kelompok teroris Ini kalau perspersi mereka, itu pejuang kemerdekaan Palestina itu dibilangnya teroris Ya sama di mana-mana penjajah begitu Yang namanya penjajah, perampok negeri orang, menghadapi perlawanan dari pribumi Perlawanan orang yang asli tinggal di situ, mempertahankan tanah kelahirannya Ya mereka disebutnya apa, kelompok teror Ya kalau ente mau balas serangan itu ya hadapi dong secara gentleman Orang yang memang mengangkat senjata, jangan ente membabi buta Anak-anak kecil, perempuan, orang yang lagi di rumah sakit Disikat juga sama dia Disurati, dikirim, ditelpon Suruh kosongkan wilayah ini Disuruh mengungsi ke daerah lain Udah dikosongin daerah itu, tempat itu mau dibom Di jalan mau mengungsi dibom juga Itu kan kurang ajar Dia suruh ngosongin Udah dikosongin, lagi jalan mau pindah ke daerah lain yang aman dibom juga Terus ngapain lo ngasih tau Mengkurang ajar nih bajingan Batu hatinya Itu sudah digambarkan oleh Allah SWT Memang sudah Kalau kata orang Betawi itu dari sononya itu Dari zaman nenek moyangnya dulu tuh Bani Israel dari zaman Nabi Musa Sombongnya gak ketulungan Pongahnya, angkuhnya luar biasa Itu yang menyebabkan mereka Enggan untuk mematuhi berita Allah Hati mereka itu keras Seperti batu Atau lebih keras daripada batu itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rumah Sakit Alhamdulillah Alhamdulillah Salam dan salam Tak lupa mari kita sampaikan kepada Junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Serta seluruh keluarga Dan para sahabatnya Mudah-mudahan tercurah limpahkan Untuk kita semua pengikutnya Hingga yaumil Kiyamah amin ya rabbal Alamin Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tadi Masih ada yang ingat Apa yang dibaca oleh Imam Halo Waalaikum Imam baca apa itu Baca surat Al-Baqarah Cerita tentang apa Sapi Nah itu bagus tuh berarti ada Fokusnya dikit Kemudian Di ujung kisah tentang sapi betina Dimana Allah menamakan Surah Al-Baqarah itu Dengan kisah ini Al-Baqarah itu artinya apa Sapi betina Iya kan Dari banyak Kisah di dalam surat Al-Baqarah itu Kenapa yang dipilih menjadi nama surat Sapi betina itu Kisah tentang sapi ini Kenapa gak kisah yang lain Disitu ada kisah Nabi Adam Iya kan Disitu ada kisah tentang Bani Israel Yang bermacam-macam Kedurhakaannya kepada Allah Tapi yang dipilih oleh Allah Itu adalah Kisah tentang Penyembelihan sapi betina Yang Allah perintahkan Kepada Nabi Musa Untuk disampaikan kepada kaumnya Ini menarik Kisah berkaitan dengan sejarah Dan sejarah bukan hanya Cerita masa lalu Berkaitan dengan tanggal Dengan hari Dengan bulan Dengan tahun Kemudian peristiwa tertentu Tapi kisah-kisah dalam Al-Quran ini Selalu dikaitkan dengan Makna-makna spiritual Pelajaran tentang hukum Peradaban Hukum sosial Hukum politik Hukum ekonomi Yang Mengendalikan Dan yang menyebabkan Jatuh dan bangkitnya Suatu peradaban Nah kadang-kadang Kalau kita belajar sejarah Kan boring ya Bu ya Ya Peya Belajar sejarah Ya PSPB dulu masih kecil Ya masih SD Masih SMP Atau SMA itu Kayaknya kita belajar sejarah itu Ogah-ogahan Ya Padahal Sejarah ini penting Kalau disampaikan Sejarah itu Hanya berkaitan dengan Prosedur Hari Tanggal Bulan Tahun Tetapi kemudian Kita tidak Diajarkan tentang Makna Tentang simbol Tentang arti Dari sebuah peristiwa itu Dalam Membangun Peradaban kita Maka ya Pelajar sejarah itu Ya jadinya Hampa Al-Quran ini Yang kita baca Itu dua per tiga isinya Tentang sejarah Tentang kisah Ya Ketika kita baca Surat Al-Fatihah saja Kalau kita bagi Misalnya Isi surat Al-Fatihah itu Ada Lima bagian Satu tentang apa Tauhid Kepada Al Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil Itu tentang Tauhid Memperkenalkan Nama-nama Allah Memperkenalkan Siapa itu Allah Yang wajib kita sembah Dia yang memiliki Dia yang menciptakan Dia yang mengendalikan Dia yang memberi Rizki semua makhluk Alam semesta Yang ada Di jagad raya ini Kemudian yang kedua Tema surat Al-Fatihah Maliki Yawmiddin Tentang hari A Akhirat Akhirat itu mencakup apa Sorga dan Neraka Ada janji dan Anca Ancaman Yang ketiga Ada tentang apa Isi surat Al-Fatihah Tentang ibadah Iyaka nahabud Waiyaka Nasta'in Kemudian yang keempat Ada tentang syariat Petunjuk Ihdinassiratal Mustaqim Kita hidup ini Harus mengikuti Petunjuk dari Allah Pendaman hidup dari Allah Ya Nah ketika kita Mengikuti petunjuk dari Allah Hati-hati Ada warning Warning itu Masuk Tema yang kelima Jangan Kamu Umat Islam Ketika menjalankan Syariat Islam Jangan sampai terjebak Terjerumus Jatuh dalam Kesalahan Umat-umat sebelumnya Nah masuklah ini Bapak tentang kisah Ya Ketika Menyampaikan Apa itu Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladhina An'amta Alayhim Ghairil Maghbubi Alayhim Walad Balin Kalau kamu menjalankan Syariat Islam Ikutilah jalan Syariat yang lurus Sebagaimana yang ditempuh Oleh para nabi Para siddiqin Para suhada Para salihin Bukan Seperti kaum Terdahulu Yang mengaku Mengikuti Agama Allah Tapi mereka Apa Tersesat Mereka dimurkai Oleh Allah Yaitu kaum Yahudi Dan Nasrani Jadi lengkap Isi surat Al-Fatih itu Ada Lima bagian Seperlima Bagian Isi Al-Quran Atau di dalam Surat Al-Fatih itu Yang menjadi simbol Menjadi Katalog Referensi Utama Kaum muslimin Ketika Kita-kita Belajar Al-Quran Itu Bagian yang kelima Adalah Tentang Kisah Nah hadirin Yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala Kisah yang disampaikan Allah Dalam Al-Quran Di masa lalu Apakah Tidak ada Hubungannya Relevansinya Dengan masa hidup Kita sekarang Ada Ya Jadi kisah Dalam Al-Quran itu Bukan untuk Dongeng Bukan untuk Pengantar tidur Bukan untuk Nakut-nakutin Anak kecil Bukan Ya Tapi kisah Seperti apa Penyimpangan Yahudi dan Nasrani itu Justru Menjadi Bagian yang Tidak terpisahkan Ketika kita Sebagai umat Islam Diperintahkan Oleh Allah Ya Ayualladina Amanud Hulu Fisilmi Kafah Wahai orang-orang Yang beriman Masuklah Kalian Kedalam Islam itu Secara Kafah Jalankanlah Syariat Islam itu Secara Kafah Jangan Seperti Umat-umat Terdahulu Yang membangkang Yang durhaka Yang mengimani Sebagian isi Wahyu Yang Allah Turunkan Kepada mereka Dan mengkufuri Sebagian yang Lainnya Ya Jadi kisah-kisah itu Dalam Al-Quran Ini luar biasa Sumber Inspirasi Kita diberikan Perbandingan Bagaimana Umat terdahulu Kesalahannya Dimana Kekeliruannya Dimana Supaya kita Tidak Mengulangi Kesalahan-kesalahan Mereka Nah salah satu Kalau kita sekarang nih Rame sekarang Orang bicara Tentang apa Israel Israel itu Biadab Kejam Ya Udah di luar Batas kemanusiaan Mungkin Sebagian besar Atribut Perbuatan Pekerjaan setan Iblis Menjerumuskan Apa namanya Menyelewengkan manusia itu Sekarang udah diambil alih Sama Sama mereka itu Membunuh Iya Memfitnah Iya Ya kan Memutarbalikan fakta Iya Mendominasi Iya Menjajah Iya Ya kan Sifat-sifat buruk mereka itu Semua ada dalam Al-Quran Seperti yang sekarang Realita yang kita alami Sekarang ini Nah Maka cerita tadi yang dibaca Dalam ayat Oleh imam tadi Mulai dari apa Ayat 67 Sampai 74 Cerita tentang Perintah untuk Menyembelih Sapi Betina itu Itu adalah Ujian dari Allah Kepada Bani Israel Siapa Bani Israel Anak-anak cucu Keturunan Nabi Ya'kub Ada 12 Anaknya Termasuk Nabi Yusuf Dari 12 Anak Nabi Ya'kub Itulah Lahir Suku-suku Dari kalangan Bani Israel Yang kita kenal sekarang Pertanyaannya Mbak Ustadz Kenapa itu Yahudi Bani Israel kok Nggak diazab Nggak disiksa Allah Nggak dihancurin Nggak dibinasakan aja Nggak tersisa Seperti apa Umat-umat terdahulu Kan ada doanya Nabi Nuh Tepak Ya Rabbila tazar Alal ardi Minal kafirina Dayyara Innaka intazarhum Yubullu Ibadaka Walayalidu Illa Kafiran Ya Apa doanya itu Yang ujungnya itu Walayalidu Illa Ya Itu ada dalam surat Surat Nuh Ya Allah Janganlah engkau Sisakan Di atas dunia ini Satupun orang kafir Yang durjana Jadi Nabi Nuh itu Udah saking keselnya Dia berdakwah Yang mengikuti Yang mengikuti Risalah itu Jadi lebih apa Lebih pinteran Dikit Binatang Mereka diselamatkan Mau Mereka ikut Tapi manusia ketika Mau diselamatkan Oleh Allah Dengan risalah Yang dibawa Nabi Nuh Banyak yang gak mau Ingkar Maka Nabi Nuh Berdoa Ya Allah Jangan kau sisakan Di atas muka bumi ini Satu rumah pun Untuk orang-orang kafir itu Bernau Sebab Kalau engkau sisakan mereka Ya Allah Innaka intazarhum Yudullu ibadak Kalau ada sisa mereka Yang ingkar Mereka pasti Akan apa Menyesatkan hamba-hambamu Yang lainnya Dan mereka Tidak akan melahirkan Kecuali orang-orang Fasik dan fujur Ya Semua umat Nabi Yang sebelumnya itu Jadi sebelum Nabi Ibrahim Ya diutus oleh Allah Itu semua umat-umat Nabi sebelumnya Itu hancur Binasa Ya Nabi Nuh Umatnya dihancurkan oleh Allah Nabi Soleh Kaum Samud Hancur Nabi Hud Kaumnya siapa namanya Kaum Ad Hancur Kaum Madian Kaumnya Nabi Suhaib Hancur Ya Kalau Fir'aun Yang hancur Cuma Fir'aunnya aja Membala tentaranya Itu Musuhnya Nabi Musa Ya kan Rifalnya Nabi Musa Alayhi Salam Itu yang dihancurkan Bala tentaranya aja Nabi Hud Kaum Sodom Umatnya Hancur Dibinasakan oleh Allah Sekampung-kampungnya Satu negeri Diancurkan Ya Kalau ada tikus Ada kucing juga Ikut hancur juga itu Dibakar juga Alhamdulillah Naudzubillah Min Zalik Nggak tersisa Tapi kenapa nih Sekarang yang Ngerusak dunia Ya Dari kalangan Bani Israel Kok dibiarkan Ada Tersisa Masih terus Dia beranak-pinak Nah itulah Untuk memang Menjalankan Skenario Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya umat Islam ini Bercermin Ngeliat Tuh Liat Ayat yang Kamu baca Setiap hari Dalam sholat Ihdinas surat Al-mustaqim Surat Al-ladhina An'amta Alayhim Ghairil Maghubi Alayhim Walab Balib Itu Kamu Bisa Lihat Langsung Bagaimana Kaum-kaum Yang durhaka Dimurkai oleh Allah Dan yang Tersesat Dari jalan Allah Kamu Bisa Lihat Kamu Bisa Menyaksikan Hidup Sejaman Semasa Dengan Kalian Yaitu Kaum Yang Mengaku Sebagai Pengikutnya Nabi Musa Dan Nabi Isa Tidak Dihancurkan Oleh Allah Buat Apa Cermin Nyata Kelihatan Perilaku Perilakunya Makanya Umat Islam Jangan Mengikuti Perilaku Seperti Mereka Jangan Tersesat Seperti Mereka Jangan Dimurkai Oleh Allah Seperti Mereka Kisah Nabi Kisah Kisah Tentang Sapi Betina Kan Gampang Disuruh Jembeli Sapi Betina Ya udah Sembeli Aja Lu Cari Aja Sapi Yang Kelaminnya Perempuan Betina Mau Umur Berapa Mau Kayak Apa Warnanya Apa Enggak Usah Dipikirin Enggak Usah Ditanyain Tapi Bani Israel Ini Apa Namanya Ngeyel Ditanya Sama Mereka Itu Yang Sapi Betina Yang Mau Yang Wajib Kita Yang Perlu Kita Sembeli Ini Yang Bagaimana Apakah Yang Dipakai Untuk Membajak Sawah Atau Hanya Untuk Sapi Perahan Warnanya Apa Kemudian Besarnya Tingginya Seberapa Dan Lain-lain Sebagainya Ujung-ujungnya Jadi Mereka Baru Menyembelih Itu Dalam Keadaan Terpaksa Dan Hampir Saja Tidak Disembelih Sebagai Perintah Allah Kepada Mereka Apa Tujuannya Itu Kan Untuk Membuktikan Siapa Yang Bersalah Dulu Ada Kasus Pembunuhan Di Zaman Itu Di Kalangan Umat Nabi Musa Tidak Ada Alat Buktinya Tidak 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 Satu-satunya Yang Bisa Menjadi Saksi Korban Itu Yang Sudah Mati Yang Tau Siapa Pembunuhnya Maka Allah Perintahkan Sembeli Sapi Betina Itu Nanti Nabi Musa Atas Perintah Allah Ambil Bagian Paha Kaki Daripada Sapi Itu Dipukulkan Ketubuh Korban Dia Akan Hidup Dan Bicara Siapa Yang Membunuhnya Simple Cara Tapi Untuk Bisa Menyembeli Itu Mereka Puter-puter Nah Itulah Pada Ujung Kisah Itu Allah Berikan Makna Allah Berikan Apa Petunjuk Itulah Contoh Orang-orang Yang Hatinya Sudah Keras Membatu Kalau Israel Itu Bukan Kepala Batu Lagi Hatinya Batu Anak-anak Aja Ditembakin Itu Kan Udah Bukan Kepala Batu Lagi Itu Hatinya Sudah Gak Punya Hati Perempuan Itu Kan Dalam Walaupun Dia Alasannya Kita Mau Membalas Atau Menghukum Kelompok Teroris Ini Kalau Perspersi Mereka Itu Pejuang Kemerdekaan Palestina Itu Dibilang Teroris Sama Di mana-mana Penjajah Begitu Yang namanya Penjajah Perampok Negeri Orang Menghadapi Perlawanan Dari Peribumi Perlawanan Orang yang Asli Tinggal Disitu Mempertahankan Tanah Kelahirannya Mereka 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 Disebut Kelompok Teror Kalau Ente Mau Balas Serangan Itu Hadapi Secara Gentleman Orang Yang Memang Mengangkat Senjata Jangan Ente Membabi Buta Anak-anak Kecil Perempuan Orang Orang Yang Lagi Di rumah Sakit Disikat Juga Sama Dia Disurati Dikirim Ditelepon Suruh Kosongkan Wilayah Ini Disuruh Mengungsi Ke Daerah Lain Udah Dikosongin Daerah Itu Tempat Itu Mau Dibom Dijalan Mau Mengungsi Dibom Juga Itu Kan Kurang Ajar Dia Suruh Kosongin Udah Dikosongin Lagi Jalan Mau Pindah Ketawat Lain Yang Aman Dibom Juga Terus Ngapain Lo Ngasih Tahu Memang Kurang Ajar Ini Bajingan Batu Hatinya Itu Sudah Digambarkan Oleh Allah Subhanallah Memang Sudah Apa Ya Kalau Kata orang Betawi Dari Sononya Dari Zaman Nenek Moyangnya Dulu Bani Israel Dari Zaman Nabi Musa Sombong Yang Gak Ketulungan Pongah Angkuhnya Luar Biasa Itu yang Menyebabkan Mereka Enggan Untuk Mematuhi Berita Allah Hati Mereka Itu Keras Seperti Batu Atau Lebih Keras Daripada Batu Itu Ini Al-Quran Kalau Di Buku Pelajaran Di Buku Sejarah Yang Kayak Begini Kan Gak Ada Ungkapan Ungkapan Perumpamaan Pelajaran Pelajaran Spiritual Itu Gak Ada Kita Tahunya Bacanya Israel Itu Bangsa Terzalimi Dia Di Apa Namanya Di Dihukum Oleh Rezim Nazi Jerman Oleh Hitler Dipanggang Hidup-hidup Dimasukkan Kedalam Kompor Gas Bukan Kompor Gas Kita Nyalain Kompor Di rumah Itu Masuk Ruangan Masuk Di Apa Namanya Dibakar Pake Gas Itu Itu Yang disebut Dengan Holocaust Itu Pada Saat Perang Dunia Kedua Perang Dunia Kedua Ya kan Jerman Nazi Itu kan Melawan Sekutu Apakah Inggris Apakah Perancis Apakah Negara-negara Di Eropa Itu Kemudian Front Yang ada Di Timur Amerika Melawan Jepang Nah Jepang Dan Jerman Nazi Itu Dulu Dianggap Sebagai Rezim Yang Fasis Tapi Ternyata Alasan Mereka Mendapatkan Siksaan Di Holocaust Oleh Rezim Nazi Zerman Itu Itu Ternyata Membuat Orang-orang Yahudi Ini Yang Dengan Alasan Itu Mereka Ingin Mencari Tempat Yang Aman Mengumpulkan Yahudi Dari Seluruh Dunia Untuk Mewujudkan Cita-cita Kelompok Zionis Internasional Yang Mengadakan Konferensi Internasional Zionis Pertama Di Basel Swiss Tahun 1897 Punya Alasan Nih 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 Yang Dihukum Itu Cuma Berapa Sekian Ribu Tapi Seolah-olah Digambarkan Ini Jutaan Orang Yahudi Dipanggang Mati Padahal Tidak Nih 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 Sejuta Aja Gak Ratusan Ribu Juga Enggak Ada Sejarawan Yahudi Yang Mengungkap Membocorkan Membongkar Data-data Itu Mengatakan Itu Holocaust Itu Hanya Mitos Yang Mengembarkan Jutaan Mereka Dibunuh Itu Hanya Ribuan Iya Betul Ada Tapi Ribuan Angkanya Bukan Jutaan Dan Kita Dimanipulasi Ditipu Dengan Alat-alat Media Mereka Didukung Oleh Kekuatan Kekuatan Besar Dunia Ini Untuk Memberikan Legitimasi Bahwa Orang-orang Yahudi Di seluruh Dunia Di Eropa Yang terpencar-pencar Itu Harus Memiliki Tan Apa Negara Sendiri Supaya Mereka Aman Tidak Dikejar-kejar Tidak Dihancurkan Tidak Dimusnahkan Oleh Rezim Fasis Hitler Nah Sebelumnya Ini Kalau Bicara Sejarah Baca Sejarah Itu Tahun 1917 Ketika Masih Berlangsung Perang Dunia Kesatu Menteri Luar Negeri Inggris Siapa Namanya Arthur Balfour Dia Membuat Secarik Surat Satu Kertas Isinya Menjanjikan Tanah Palestina Yang Akan Dikuasai Baru Akan Ini Belum Menang Perang Inggris Emang Setan Menjanjikan Ya Yaiduhum Syaitan Wala Yuman Nihim Waya Iduhum Ini Setan Setan Sudah Menjanjikan Sesuatu Yang Tidak Dia Miliki Dia Janjikan Untuk Diberikan Kepada Orang Yang Tidak Berhak Memiliki Luar Biasa Ini Konspirasi Dunia Ini Pak Jadi Kalau Kita Baca Quran Itu Bukan Cuma Semata Mata Kisah Buat Dongeng Oh Iya Hatinya Keras Batu Batu Itu Jangankan Itu Batu Aja Bisa Mengeluarkan Air Dia Bisa Lunak Walaupun Lama Dia Bisa Retak Bisa Bolong Kena Tetesan Tetesan Lama Sekian Tahun Bahkan Batu Itu Ada Yang Meluncur Dari Atas Jatuh Karena Takut Kepada Allah Tidak Cuma Begini Pak Kita Baca Quran Itu Kita Hubungkan Dengan Realitas Makanya Melihat Kejadian Kejadian Sekarang Ini Itu Semakin Membuktikan Kebenaran Al-Quran 1917 Dia tulis Surat Dijanjikan Kami akan Berikan Tanah Palestina Yang Akan Kami Ambil Akan Memang Itu Sudah Gimana Ya Itu Sudah Direncanakan Dan Memang Sudah Lemah Itu Dua Kekuatan Ini Sekutu Inggris Rusia Dan Perancis Melawan Kekaisaran Jerman Waktu Itu Dan Kekaisaran Ottoman Turki Usmani Dan Turki Usmani Itu Dipaksa Dan Dijebak Untuk Masuk Dalam Perang Dunia Kesatu Untuk Masuk Dalam Porosnya Jerman Itu Pun Dipaksa Dan Direkayasa Turki Usmani Sebenarnya Tidak Mau Ikut Dalam Perang Dunia Kesatu Hanya Karena Dia Terlibat Dengan Pakta Pertahanan Bersama Dengan Kekaisaran Jerman Karena Jerman Ini Yang Membantu Modernisasi Militer Dan Persenjataan Ottoman Turki Di masa Sultan Abdul Hamid II Menghadapi Ancaman Geopolitik Global Oleh Kekaisaran Imperium Inggris Kekaisaran Perancis Kekaisaran Rusia Maka Turki Usmani Harus Membuat Aliansi Tapi Aliansi Itu Bukan Untuk Seperti NATO Sekarang Hanya Untuk Modernisasi Alat Persenjataan Supaya Menggentarkan Musuh Jangan Main Macem-macem Sama Saya Gitu Kira-kira Kita Juga Punya Senjata Canggih Jerman Yang Kasih Bantu Modernisasi Itu Itu Ditulis Surat Itu Diberikan Kepada Siapa Kepada Lord Rothschild Rothschild Ini Bankir Terbesar Di Eropa Yang Memiliki Jaringan Bank Terbesar Di Eropa Pusatnya Di Inggris Dan Dia Adalah Ketua Komunitas Yahudi Di Inggris United Kingdom Dan Ireland Irlandia Coba Bayangkan Menteri Luar Negeri Ngasih janji Kepada Pengusaha Ini model Kayak zaman sekarang Dimana-mana Begitu Ada Lord Dulu namanya Lord Rothschild Gak tau Lord Di Indonesia Siapa Itu Sekarang Ada Lord Siapa Apa Sunda Empire Nah Bapak Ibu Sekar Ini Memang Luar Biasa Negara Osmania Ottoman Itu Sudah Lemah Kemudian Kalah Dalam Perang Dunia Kesatu Maka Seluruh Wilayah Negara Negara Bagiannya Itu Kemudian Diambil Alih Dibagi-bagi Oleh Tiga Pemenang Tiga Negara Atau Kekaisaran Yang Memenangkan Perang Dunia Kesatu Itulah Awal Malapetaka Palestina Sekarang Ini 1917 Keluar Surat Itu Diberikan Kepada Ketua Komunitas Yaudi Internasional Lord Rothschild Yang Punya Uang Semua Negara-negara Eropa Itu Berhutang Sama Dia Gak Tau Duitnya Dari Mana Itu Banyak Sekali Itu Dan Dia Mempengaruhi Semua Raja-raja Dan Kaisar-kaisar Di Eropa Termasuk Menawarkan Bantuan Dana Kepada Sultan Abdul Hamid II Sultan Ottoman Terakhir Yang Menjaga Dan Melindungi Masyidil Aqsa Yang Dilengsarkan Paksa Tahun 1909 Jadi Sebelum Perang Dunia I Ini Sultan Yang Kuat Ini 40 Tahun Dia Berkuasa Untuk Melindungi Wilayah-wilayah Islam Terutama Palestina Supaya Tidak Jatuh Ketangan Penjajah Kolonialis Inggris Dan Lain Sebagainya Nah Bapak Ditarah Allah Ditawarin Apa Kami Akan Putihkan Semua Bayar Semua Hutang-hutang Kerajaan Usmani Kepada Eropa Dia Yang Bayarin Kami Akan Bangun Industri Di Negara-negara Usmani Akan Bangun Pembangunan Dan Kami Akan Berikan Apa Namanya Modernisasi Persenjataan Ottoman Turki Tapi Tiga Tawaran Itu Kemudian Ditolak Kenapa Karena Dia Minta Imbalan Apa Minta Imbalan Tanah Palestina Supaya Diberikan Kepada Umat Yahudi Dengan Lengsernya Sultan Ini Tahun 1909 Ditambah Dengan Tahun 1917 Arthur Balfour Itu Memberikan Janji Kepada Lord Rothschild Untuk Memberikan Tanah Palestina Kepada Orang-orang Yahudi Agar Mereka Membangun Negara Nasionalnya Nation State-nya Di sana Maka Disitulah Awal Malabat Aka Muncul Itulah Yang Menyebabkan Tahun 1948 Terjadi Tragedi Nakbah Nakbah Palestina Ketika Warga Asli Penduduk Negara Palestina Terusir Sehingga Mereka Mengungsi Di banyak Negara-negara Arab Kemudian Terjadi Perang Arab Israel Tahun 1948 Berdiri Negara Israel Itu Dideklarasikan Tahun Tanggal 10 Desember 1948 Langsung Diberikan Stempel Legalitas Oleh PBB Hebat Itu Jadi Ini Dunia Ini kan PBB Ini kan Warisan Perang Dunia S1 Dan Perang Dunia Kedua Mereka Sudah Siapkan Infrastruktur Politiknya Untuk Berikan Legitimasi Itu yang sebut dengan Janji Balfour Itu Itulah Awal Malapetaka Palestina Itulah Awal Malapetaka Yang Dimana Dijantung Dunia Islam Itu Ditanam Sebuah Virus Kanker Ganas Yang Namanya Israel Ini Untuk Mengacak Acak Dunia Islam Untuk Melemahkan Umat Islam Karena Ada Kaidah Dari Zaman Dulu Sebelum Peradaban Islam Berkuasa Di Dunia Memimpin Dunia Itu Ada Kaidah Tidak Tertulis Siapa Yang Menguasai Wilayah Jerusalem Yang Menguasai Wilayah Negeri Sam Palestina Maka Dia Pasti Akan Menguasai Dunia Kenapa Karena Posisi Letak Strategis Baitul Magdis Dan Jerusalem Itu Ada Berada Di Tengah Tengah Antara Benua Eropa Benua Asia Dan Afrika Itu Tengah Tengah Sama Dengan Strategisnya Posisi Konstantinopel Yang Dulu Dijuluki Oleh Apa Namanya Napoleon Bonaparte Ya Kaisar Perancis Walaupun Sebentar Dia berkuasa Itu Dijuluki Konstantinopel Itu adalah Ibu Kota Untuk Seluruh Dunia Kalau Seluruh Negara Negara Dunia Ini Menyatu Dalam Satu Negara Maka Yang berhak Menjadi Ibu Kota Itu Konstantinopel Karena Saking Kuatnya Saking Canggihnya Saking Indahnya Dan Berada Di Tepat Di Jalur Perdagangan Pusat Dunia Yaitu Konstantinopel Yang Menghubungkan Antara Benua Asia Dan Eropa Nah Bapak Ibu Rahmat Allah Kenapa Umat Islam Membela Mati Mati Matian Masjidil Aqsa Itu Bukan Hanya Karena Tugas Keagamaan Bukan Hanya Mandat Kemanusiaan Tetapi Ajaran Islam Memang Menjelaskan Secara Jelas Secara Gamblang Bagaimana Posisi Masjidil Aqsa Itu Sangat Penting Bagi Peradaban Manusia Dan Tidak Ada Yang Bisa Memberikan Kedamaian Dan Perdamaian Di Wilayah Yang Pusat Pergolakan Dunia Itu Kecuali Hanya Peradaban Islam Anda Mau Pakai Solusi Apa Zaman Sekarang Solusi PBB Yang Membagi Wilayah Tanah Palestina Menjadi Dua Istilahnya Sekarang Itu Namanya Two State Solution Solusi Dua Negara Saya Mau Tanya Ada Mantan Diplomat Di Sini Ada Yang Pernah Kerja Di Departemen Politik Hukum Dan Keamanan Atau Ada Praktisi Hukum Internasional Mau Solusi Dua Negara Seperti Apa Itu Saya Logikanya Begini Kalau Kita Memberikan Legitimasi Dua Negara Solusi Dua Negara Logikanya Itu Tidak Memenuhi Tuntutan Keadilan Kenapa Saya Umpamakan Begini Saudara Punya Rumah Punya Tanah Punya Properti Hak Milik Sepenuhnya 100% Punya Saudara Saudara Punya Sertifikat Hak Miliknya Anda Tidak Berhutang Kepada Siapapun Anda Tidak Menjaminkan Dan Menggadai Rumah Dan Properti Itu Kepada Pihak Manapun Tiba-tiba Datang Segerombolan Preman Ya Datang Ke rumah Anda Datang Ke Properti Anda Lalu Menduduki Rumah Itu Apa Yang Anda Akan Lakukan Melawan Berdamai Atau Atau Banyak Banyak Kardus Buat Suap Hakim Jaksa Segala Macem Itu Kira-kira Kekuatan Semua Ada Di Pihak Dia Ini bagaimana Ini Kita Mau Lawan Hitung-hitungan Kertasnya Kalah Di Pengadilan Ya Tapi Kita Pemilik Sah Itu Terus Bagaimana Menyerah Serahkan Properti Kita Semua Ke Dia Gak Mungkin Juga Ya Sudah Ambil Win-win Solusen Nah Ini Gila Win-win Solusen Istilah Dua-duanya Sama-sama Menang Yang Menang Siapa Masa Kita Yang Punya Hak Dapat Separuh Yang Itu Punya Kita Kita Berdamai Dengan Mereka Ibaratnya Maling Berampok Menduduki Rumah Kita Kemudian Kita Disuruh Berdamai Hidup Berdampingan Ente Pemilik Sa Dengan Perampok Duduk Disitu Sama-sama Bagi Parodua Ya Di Parodua Itu rumah Ya Hidup Aman Dan Damai Gira-gira Satu Saat Nanti Kalau Preman Ini Lebih Kuat Gira-gira Akan Mengambil Semuanya Atau Enggak Ini Bisa Anda Hidup Tenang Damai Bisa Tidur Nyenyak Disitu Bisa Bisa Anak Istri Anda Tinggal Disitu Dengan Tenang Mana Bisa Tenang Sementara Yang Punya Rumah Yang Pemilik Sari Situ Tidak Dikondisikan Tidak Diberikan Kondisi Apapun Untuk Kuat Setara Dengan Mereka Seperti Seperti Palestina Sekarang Itu Tidak Bisa Memang Sengaja Dilemahkan Tidak Dibikin Kuat Tidak Punya Tentara Tidak Punya Institusi Negara Seperti Negara Berdaulat Tidak Punya Apa Namanya Tidak Gimana Negara Gini Sebut Negara Palestina Itu Sekarang Ya Itu Ompong Tidak Ada Tidak Ada Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Sebuah Negara Kita Bisa Hubungan Internasional Ada Paspor Diakui Di Semua Negara Kemudian Kita Dagang Ekspor Impor Jalan Begini Kemudian Kita Mau Ngapain Gampang Ada Orang Mau Ganggu Tanah Kita Negeri Kita Kita Punya Tentara Nasional Ada Perwakilan Tetap Kita Dimana Mana Di Organisasi Organisasi Dunia Kalau Mau Minjem Keluar Negeri Juga Ada Jaminannya Jelas Ada Apa Macem-macem Ada Letter Credit Jadi Negara Palestina Tidak Punya Apa Dan Dibiarkan Lemah Dan Dipecah Wilayahnya Saja Sekarang Ente Mau Buat Two State Solution Negara Palestina Itu Aja Negaranya Dipecah Satu Ada Di Selatan Dekat Perbatasan Mesir Kecil Jumlahnya Setengah Kota Jakarta 365 Kilometer Persegi Pak Itu Ibaratnya Luasnya Itu Cuma Jakarta Barat Dan Utara Itu Tiap Hari Diganggu Tiap Hari Di Di Bom Itu Sekarang Satu Lagi Di Tepi Barat Ini Jumlahnya Agak Luas Tanahnya 5000 Kilometer Persegi Tapi Itu Pun Tidak Bisa Terkoneksi Terhubung Dengan Negara Bagian Yang Lain Dia Tetap Dijaga Dikontrol Penuh Oleh Israel Keluar Masuk Kontrol Israel Pajak Saja Bayar Masuknya Ke Israel Dulu Baru Nanti Dikasih Ke Palestina Apa Negara Macam Itu Ini Yang Anda Mau Solusi Dua Negara Gak Bisa Logika Keadilannya Dimana Rampok Kok Dikasih Hak Legitimate Dia Gak Punya Beli Aja Enggak Suratnya Aja Kagak Ada Tiba Tiba Mengklaim Datang Menduduki Terus Kita Bisa Berdamai Bersebelahan Nama Dia Sementara Dia Lebih Kuat Dari Kita Ini Pilihan Yang Tidak Masuk Akal Jadi Yang Adil Itu Adalah Yang Dirahmati Allah Kalau Kita Bicara Tentang Masalah Konflik Di Timur Tengah Ini Palestina Ya Kembali Kepada Konstitusi Kita Kalau Indonesia Memandang Bahwa Penjajahan Di Atas Dunia Ini Harus Dihapuskan Bukan Dikasih Hak Oh penjajah Kok Dikasih Hak Gimana Terus Gimana Kalau Indonesia Kan Dulu Dijajah Belanda Jepang Dia punya Negara Asal Dia kembali Kesana Iya Terus Yahudi Gimana Enggak Punya Negara Lah Yahudi Itu Pak Ya Dia ada Dimana Mana Negara Dia sudah Jadi warga Negara Sana Ya Kembalilah Anda Kesana Ung Bapaknya Neneknya Kakeknya Buyutnya Aja Enggak Lahir Di Palestina Kok Enggak Punya Akar Sejarah Enggak Punya Akar Budaya Disitu Nama Nama Kota Aja Baru Dibikin Setelah Tahun 67 Nama-nama Ibrani Bahasa Israel Itu Tel Afif Itu kan Aslinya Bahasanya Yafar Dalam Bahasa Arab Ya Askelon Itu Askelan Tempat Lahirnya Imam Ibn Hajar Al-Askelani Ya Itu Nama-nama Baru Semua Esdut Esdurut Apalah Es Es purut Jiruk Purut Macem-macem Itu Nama-nama Yang Dulu Gak Ada Dalam Petah Dunia Itu Laku Tiba-tiba Datang Orang Dari Semua Negara Dunia Berbondong Mengklaim Ini Tanahnya Itu Ini kan Ngerampok Namanya Dia Bawa senjata Didukung oleh Inggris Didukung oleh Amerika Inggris Pemenang Perang Dunia Kesatu Amerika Pemenang Perang Dunia Kedua Ini kan Tidak Adil Sekali Ya Oleh sebab Itu Kalau kita Lihat Bagaimana Al-Quran Memberikan Narasi Itu Maka Bagaimana Solusi Dari Al-Quran Kalau Saya Melihatnya Begini Ya Sebagaimana Bani Israel Atau Yahudi Itu Membangun Negara Di Tanah Palestina Itu Dengan Bermodalkan Janji Satu Cari Kertas Dari Seorang Yang Namanya Arthur Balfour Dia Masuk Mendirikan Negara Ilegal Tahun 48 Di Wilayah Palestina Maka Israel Apa Kaum Yahudi Ini Juga Akan Keluar Akan Hancur Dengan Janji Allah Kira Kira Janji Balfour Dengan Janji Allah Kuat Mana Pak Ya Menurut Kita Allah Kan Itu Nggak Tahu Yang Jelas Jelas Aja Pak Ustadz Ini Negara Dunia Ini Sekarang Begini Anano 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 Kita Ini Bergantung Sama Dia Gitu Kan Ekonomi Finance Perbangkan Dan Sebagainya Jari Semua Tatanan Dunia Ini Emang Sudah Komplikit Tapi Bagi Orang Beriman Apa Yang Dijanjikan Allah Kepada Rasulnya Itu Bukan Sesuatu Yang Jauh Atau Utopia Tidak Mungkin Atau Mustahil Dilaih Nabi Muhammad Ketika Perang Ahzab Perang Ahzab Tahu Tahun Lima Hijriah Dikepung Oleh Sepuluh Ribu Kaum Musyrikin Dan Yahudi Ditinggalkan Oleh Orang-orang Munafik Madinah Ini Kolaborasi Semua Yang Satu Di dalam Tugasnya Memata-matai Untuk Luar Itu Orang Munafik Dia Tidak Bantu Rasulullah Dia Ikut Memboykot Ekonomi Madinah Yahudi Sebagai Tetangga Di Situ Sebagai Pendatang Di Madinah Setelah Mereka Berdiaspora Tidak Ada Di Baitul Maqdis Dia Sebagian Ada Tinggal Di Madinah Maka Kalau Israel Bani Israel Yahudi Itu Mengklaim Dia harus Mendirikan Negara Dengan Klaim Historis Historical Klaim Maka Klaimnya Yahudi Itu Akan Mendirikan Negara Israel Raya Perbatasannya Mana Dua Sungai Yang digambarkan Dengan Garis Biru Di Bendera Mereka Yang Di Tengahnya Ada Bintang Daud Sungai Itu Yang Pertama Adalah Efrat Yang Ada Di Irak Dan Sungai Nil Yang Ada Di Mesir Itu Mimpi Mimpi Dan Cita Cita Zionis Itu Jadi Jangan Salah Mereka Hanya Puas Dengan Wilayah Palestina Sekarang Itu Juga Mau Mencapok Ini Wilayah Yang Ada Di Antara Dua Sungai Efrat Di Irak Dan Nil Yang Ada di Mesir Kenapa Karena Menurut Mereka Keterangan Keterangan Dalam Perjanjian Lama Yahudi Pernah Tinggal Pernah Menetap Di Wilayah Di Antara Sungai Nil Dan Sungai Efrat Termasuk Madinah Jadi Kita Ini Jangan Bodoh Bodoh Amat Pak Madinah Itu Juga Diklaim Sebagai Tanah Mereka Sampai Sekarang Itu Jadi Jangan Salah Dari Sungai Efrat Sampai Sungai Nil Termasuk Di Dalamnya Madinah Tanah Suci Umat Islam Ya Termasuk Juga Mereka Klaim Itu Yang Di Masjidil Aqsa Palestina Itu Itu Historical Claim Ini Historical Claim Dalam Hukum Internasional Di Dunia Modern Sudah Gak Ada Gak Berlaku Kalau Mau Pakai Historical Claim Amerika Harus Keluar Orang Kulit Putih Dari Benua Amerika Itu Betul Kenapa Karena Penduduk Aslinya Adalah Indian Historical Claim Bisa Orang Indian Suki Indian Mengklaim Ini Tanah Kami Leluhur Kami Anda Gak Boleh Tinggal Disini Dan Afrika Selatan Harus Keluar Dari Negara Itu Kenapa Historical Claim Suku Asli Aborigin Dan Suku Asli Afrika Mengklaim Ini Tanah Saya Mau Apain Bisa Jadi Kontradiktif Amerika Australia Eropa Mendukung Israel Itu Sebagai Historical Claim Memendirikan Negara Sementara Dia Sendiri Sebagai Negara Modern Nation State Amerika Australia Dan Sebagainya Itu Dia Sendiri Tinggal Di Tanah Yang Bukan Itu Aslinya Milik Dia Jadi Lusa Cara Berpikir Dunia Ini Sekarang Maka Kita Kalau Mau Menghadapi Konspirasi Zionis Cuma Cukup Pakai Modal Satu Kertas Walaupun Di belakang Satu Kertas Itu Duitnya Banyak Itu Upetinya Itu Gak Mungkin Lotrocil Dikasih Janji Begitu Lalu Kemudian Dikasih Gratis Gak Ada Makan Siang Gratis Di dunia Ini Sekarang Kalau Mereka Mengandalkan Janji Balfur Kita Mengandalkan Janji Allah Bahwa Israel Kaum Yahudi Pasti Akan Keluar Dari Bumi Palestina Itu Apa Dalilnya Lihat Surat Al-Israel 104 Wa Kulna Mim Ba'dihi Libani Israel Sekunul Arba Kondisi Kita Sekarang Itu Mengarah Seperti Apa Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Yahudi Dari Yang Tadinya Berdiaspora Mereka Digiring Oleh Kelompok Zionis Internasional Itu Untuk Tinggal Di Wilayah Palestina Di Baitul Maqdis Itulah Seperti Firman Allah Dalam Surat Al-Israel 104 Itu Wa Kulna Dan Kami Telah Menyatakan Mim Ba'dihi Setelah Wafatnya Jauh Setelah Wafatnya Nabi Musa Al-Israel Libani Israel Kami Perintahkan Kepada Bani Israel Uskunul Arba Tinggallah Kamu Di Tanah Yang Diberkati Oleh Allah Fa'idha Jawa'adul Akhirah Jikna Bikum Lafifah Sebab Pada Saat Nanti Ketetapan Allah Janji Dan Ancaman Allah Yang Terakhir Untuk Bani Israel Akan Dibinasakan Kami Akan Datangkan Mereka Hadirkan Semua Yahudi Itu Di Satu Tempat Itu Jikna Bikum Lafifah Akan Bercampur Dan Akan Berkonflik Luar Biasa Di Daerah Itu Nah Itulah Kemudian Kalau kita Baca Surat Al-Isra Itu Kaitannya Dengan Situasi Politik Dunia Sekarang Nyambung Jadi Gak Ada Al-Quran Itu Ngomong Bicara Tentang Kisah Itu Asal-asal Gak Ada Kisah Dalam Quran Cuma Buat Kembang Tidur Gak Ada Itu Semua Ada Makna Bahkan Ada Informasi Informasi Yang Bersifat Geopolitik Global Itu Dalam Al-Quran Banyak Ada Surat Ar-Rum Kekalahan Romawi Dan Persia Di zaman Rasulullah Siapa Yang Bisa Membayangkan Dua Negara Adidaya Di Masa Lalu Itu Romawi Dan Persia Bisa Hancur Berantakan Itu Sudah Ada Ramalannya Dalam Al-Quran 25 Tahun Setelah Rasulullah Hijrah Dari Makkah Ke Madinah Ayat Surat Al-Israel Sudah Turun Sebelumnya Dalam Peristua Isra Mi'rat Sudah Menubuatkan Bahwa Romawi Dan Persia Akan Hancur Hancur Gak Ada Lagi Sekarang Bani Israel Juga Begitu Janji Allah Maka Ketemu Dengan Ayat 7 Surat Al-Isra Di Surat Yang Sama Coba Buka Surat Al-Isra Ayat 7 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim In Ahsantum Ahsantum Lianfusikum Jika Kamu Berbuat Baik Wahai Bani Israel Kamu Berbuat Baik Untuk Dirimu Sendiri Dikasih Pilihan Sama Allah Kalau Kamu Ingin Berbuat Jahat Berbuat Perbuatan Jahat Itu Akan Kembali Kepada Diri Kamu Sendiri Juga Kamu Mau Pilih Yang Mana Mau Buat Buat Atau Berbuat Jahat Itu Setelah Allah Nyatakan Di Surat Yang Sama Ayat 5 Dan 6 Tentang Janji Allah Sekaligus Ancaman Mereka Binasa Yang Pertama Di Zaman Rasulullah Diusir Dari Madinah Diusir Dari Jazira Arabia Yang Ada Antara Sungai Efrat Dan Sungai Nil Itu Mereka Terusir Dari Situ Itu Perintah Allah Ada Di Surat Al-Hashr Jadi Surat Al-Ahzab Surat Al-Hashr Surat Al-Isra Ini Semua Bicara Tentang Geopolitik Dunia Seperti Yang Gambarkan Sekarang Ini Tentang Terusir Yahudi Dan Mereka Akan Kembali Kuat Mereka Banyak Pendukung Mereka Banyak Harta Itu Disebutkan Disini Kami Kami Akan Kembalikan Kekuatan Untuk Kalian Israel Bani Israel Kami Berikan Kami Supply Harta Banyak Dia Bangkir Dunia Yang Paling Sukses Itu Yahudi Di bidang Insurans Yahudi Di bidang Media Yahudi Donald Trump Yahudi Menentunya Yahudi Siapa lagi Yang punya Facebook Yahudi 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 Einstein Sepinter-pinternya Einstein Yahudi Itu Dia gak Setuju Bendirinya Negara Israel Itu Kenapa Karena Bukan Tabiat Kita Kita Sudah Jadi Warga Negara Di Masing Negara Kok Sudah Nyaman Disitu Ngapain Bikin Pindahkan Tanah Yang Anta Berantah Kemudian Kita Disuruh Bikin Untuk Menjadi Satu Bangsa Nation State Itu Kan Tidak Seperti Itu Ada Banyak Bangsa Bangsa Banyak Suku Berbeda Beda Bineka Tunggal Ika Lah Ini Enggak Dia Memendirikan Nation State Hanya Khususus Untuk Bangsa Dianut Oleh Bangsa Di Luar Yahudi Itu Kan Doktrinnya Begitu Maka Tuhan Menurut Yahudi Adalah Tuhan Yang Bersifat Nasionalistik Yahweh Itu Tuhan Dalam Konsep Yahudi Teologinya Adalah Tuhan Khusus Untuk Orang Yahudi Coba Bayangin Sorga Khusus Buat Yahudi Maka Kalau Ada Omat Islam Yang Mengkapeling Sorge Hanya Buat Dia Yahudi Bikinan Yahudi Ajaran Gak Begitu Makanya Gak Ada Istilah Tuhan Dalam Yahudi Itu Rabbul Alamin Kalau Kita Alhamdulillahi Rabbil Tuhan Segala Bangsa Tuhan Seluruh Alam Bangsa Bangsa Apapun Berhak Untuk Mengenal Allah Mentahidkan Allah Masuk Islam Silahkan Kita Terbuka Gak Menutup Diri Kalau Yahudi Enggak Nah Itu Sekarang Begitu Ternyata Am Sama Dia Mau Bangun Negara Seperti Itu Agamanya Nasional Negaranya Nasional Khusus Buat Dia Tuhannya Pun Dibikin Nasional Buat Dia Ini Penyimpangan Yang Luar Biasa Nah Itu Semoga Sudah Ada Dikembalikan Kekuatan Itu Oleh Allah Diberikan Harta Diberikan Anak Anak Yang Banyak Dulu kan Jumlah Yahudi Sedikit Sekarang Udah Berapa 10 Juta Mungkin Yang Di Israel Saja Yang Sekarang Di Wilayah Palestina Itu 9 Juta Belum Yang Di Negara Negara Lain Yang Masih Diaspora Tapi Gak Sebanyak Yang Di Israel Itu Maka Ada Fatwa Dari Al-Azhar Komisi Fatwa Ditas Al-Azhar Itu Mengatakan Warga Pendudukan Israel Yang Ada Di Wilayah Tanah Palestina Mereka Bukan Warga Sipil Seperti Pemahaman Kita Sekarang Mereka Adalah Perampas Dan Perampok Tanah Maka Statusnya Itu Kafir Harbi Dia Kenapa Ketika Orang Menyetujui Jadi Warga Negara Israel Berarti Dia Menyetujui Perampok Kandak Itu Sudah Kafir Harbi Itu Namanya Itu Fatwa Al-Azhar Maka Mereka Itu Berhak Untuk Di Perangi Maka Ada Perlawanan Itu Ulama Sudah Berfatwa Sudah Lama Kami Berikan Kami Jadikan Untuk Kamu Pendukung Yang Kuat Pendukung Yang Banyak Persis Seperti Sekarang Coba Apa Pentingnya Amerika Itu Mendukung Israel Sekarang Ong Negaranya Sudah Krisis Bangkrut Susah Itu Ekonomi Amerika Sekarang Kenapa Dia Mau Belain Sekarang Dia Pengen Ribbon Ekonominya Membangkitkan Perang Perang Regional Kalau bisa Perang Dunia Sekalian Supaya Apa Dia Dapat Keuntungan Bisa Ribbon Ekonominya Dengan Industri Perang Maka Cuma Dia Keluarin Sekian Milyar Dolar Buat Kirim Senjata Buat Israel Bagi Dia Kecil Ntar Gue Dapat Lebih Banyak Ini Cara Berpikir Kapitalis Kurang Hajar Itu Ya Banyak Pendukungnya Ini Sekarang Nah Tapi Allah Berikan Pilihan Opsi Kalau Kamu Mau Berbuat Baik Ayo Ikuti Muhammad Sallam Beriman Lah Kepara Rasulullah Karena Rasulullah Menyelamatkan Kalian Tapi Kalau Kamu Berbuat Jahat Itu Akan Kembali Kepada Dirimu Tapi Ingat Kalau Datang Janji Dan Ancaman Allah Yang Terakhir Buat Bani Israel Gak Ada Lagi Kesempatan Mereka Untuk Bangkit Terakhir Mereka Akan Dibinasakan Oleh Allah Ingat Ayat Ini Ayat 7 Surat Al-Isra Maka Hamba Hamba Allah Yang Kuat Yang Perkasa Yang Dulu Mengalahkan Kalian Pertama Kali Mengusir Dan Apa Namanya Mengevakuasi Kalian Dari Jazira Arabia Mereka Akan Kami Bangkitkan Lagi Orang Seperti Itu Untuk Menyuramkan Wajah Wajah Kalian Dan Mereka Umat Rasulullah Yang Kuat Yang Gagah Yang Perkasa Mereka Akan Kembali Memasuki Masjid Al-Aqsa Seperti Mereka Masuk Dulu Pertama Kali Ini Janji Allah Bukan Janji Balfur Kalau Orang Melihat Percaya Dengan Janji Balfur Bisa Perwujud Apalagi Kalau Allah Yang Berjanji Nasrud Minallahu Fathun Qarib Wabashiril Mu'minin Sekian Dari Saya Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada yang bertanya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Satu yang ingin Saya tanyakan Bahwa Yahudi Keseluruhannya Bukan hanya Zionis yang Tadi Dari Negara-negara Eropa Bahwa Mereka Kembali Ke tanah itu Dengan Salah satu Obsesinya Adalah Bukan salah satu Utamanya Karena Ingin Mendirikan Lagi Khaykal Sulaiman Yang Konon Katanya Ada di Bawahnya Masjidil Aqso Dan Satu lagi Mereka Mencari Satu Izim Satu Jimat Barangkali Kalau orang kita Dari Nabi Sulaiman Kalau itu Terdap Ditemukan Dan dibaca Maka Dialah Yang akan Menjadi Penguasa Negara Apakah Betul Analisa Nila Seperti Terima kasih Terima kasih Jadi Klaim itu Ada Dan itulah Yang Mendasari Gerakan Zionisme Internasional Ya Jadi Kebangkitan Bangsa Israel Bani Israel Itu Di dalam Talmud Adalah Di antaranya Dengan Satu ciri Satu tanda Bahwa Mereka Akan Mengembalikan Kejayaan Kuil Sulaiman Salomon Temple Katanya Salomon Temple itu Dulu adalah Pusat Atau Istana Kerajaan Sulaiman Ketika Dia berkuasa Ya Tapi Kenapa Disebut Kuil Sulaiman Ini Ini yang menjadi Perdebatan Pertanyaan Dan Dimana Lokasinya Tidak ada yang Tahu Kalau Diklaim Kalau Diklaim Haikal Sulaiman Itu ada Di bawah Di runtuhan Di bawah Masjidil Aqsa Itu sampai Sekarang Tidak Ditemukan Bukti-bukti Arkeologisnya Mereka Udah gali Itu Dibikin Terowongan Dari Tembok Ratapan Kalau Sedara Pergi Kesana Ya Ke Jerusalem Ya Ke arah Sebelah Mana itu Tembok Ratapan Pokoknya Ini masjid Masjidil Kibli Yang kubahnya Bukan Kubahnya itu Hitam Agak Warna Baja Agak Perak Hitaman Itu Dia di Sebelah Kanan Kalau kita Mengarah Ke masjid itu Itu Yang disebut Dengan Tembok Burak Tembok Burak Itu Mereka Namakan Sebagai Tembok Ratapan Ya Nah Mereka Sudah gali Itu Dari Situ Terowongan Cari Bukti Arkeologi Sejak Tahun Berapa ya Pokoknya Sejak Sebelum Apa namanya Perjanjian Damai Yang di Oslo Dan Madrid Itu Sudah dimulai Makanya Diprotes Keras Oleh Otoritas Palestina Apa yang disebut Dengan Tahwidul Quds Yahudisasi Kota Jerusalem Selama Al-Quds Kota Jerusalem Terutama Jerusalem Timur Dimana Ada lokasi Masjidul Aqso Itu Tidak Ada Satupun Artefak Situs Situs Yahudin Tidak Ada Dia Murni Islamia Peradaban Islam Yang membangun Itu Ya Ada Di luar Itu Situs Situs Kristen Ada Seperti Kereja Makam Kudus Church of the Holy Sepulcher Itu tempat Kelahiran Nabi Isa Konon Katanya disitu Yang dulu Ya kalau dalam Riwayat versi Injil itu kan Katanya bekas Kandang bomba Ya gitu ya Kira-kira gitu Tapi dibangun Gereja Nah di lokasi Itu juga Ada bekas Ada Prasasti Makam dia Makamnya Nabi Isa Setelah disalib Beberapa hari Kemudian kan diturunkan Dimasukin ke kubur Katanya Dikubur disitu Nah kemudian Setelah itu Berapa hari bangkit Nah itu ada Tradisi namanya Kebangkitan Isa al-Masih Itu ke versi mereka Kalau Islam kan Tidak mengenal itu Islam mengenal Nabi Isa itu Diselamatkan oleh Allah Dibawa ke langit Yang disalib itu Bukan Nabi Isa Tidak pernah mati Dan tidak pernah Dikubur disitu Itu versi Al-Quran Ya kita percayanya Kepada Al-Quran Bukan itu Bukan yang tadi Ya Itu saja Tetap ada Ciri Islamnya Kenapa Karena dijaga Oleh wasiatnya Umar bin Khattab Di depan gereja itu Dibangun Masjid Umar Karena Umar Pernah ditawari Ketika penaklukan Baitul Maqdis Untuk Solat Di gereja Tadi Makam kudus itu Tapi Umar menolak Kenapa Tidak di Masjid Al-Aqsa Waktu itu Jadi tempat Apa Tempat yang Kotor Tidak 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 terurus Tidak terawat Selama apa Pejajahan Romawi Kekaisaran Romawi Disitu Tidak terurus Cuma jadi tempat Kandang kuda Kotor sekali Banyak sampah Dan sebagainya Itu jadi kayak tempat TPS Tempat pembuangan sampah Maka Umar Tidak bisa Solat disitu Maka Ditawarkan oleh Uskub Jerusalem Sepurinus Untuk Solat di Gereja Makam kudus itu Tapi beliau menolak Kalau saya Solat disitu Nanti umat Islam Pemimpin Islam Setelah saya Akan mengklaim Tempat ini Dan merobohkan Bangunan ini Dengan alasan Khalifah Umar Pernah solat disitu Itu peradaban Islam Maka dibuatlah Masjid Lokasi halaman Di depannya Beliau solat disitu Lalu kemudian Setelah itu Sekian tahun Sekian puluh tahun Seratus tahun Berapa ratus tahun Kemudian Dibangunlah masjid Sebagai tanda Bahwa umat Islam Melindungi toleransi Beragama Bagi umat Kristiani Disitu Kunci gereja itu Itu sampai sekarang Dijaga Disimpan Kalau orang Kristen Mau ibadah disitu Itu yang buka Itu orang Islam Disimpan oleh Keluarga Muslim Selama Turun-temurun Berabad-abad Atas perintah Siapa Wasiat Sultan Salahuddin Al-Ayubi Jadi Salahuddin Al-Ayubi Menaklukkan Baitul Maqdis Kedua kali Setelah dijajah Oleh tentara salib Dari Eropa Itu menitipkan Itu menitipkan Mengamanahkan Kunci gereja Makam Kudus ini Supaya tidak Diambil Atau tidak Dibuat Macem-macem lagi Itu disimpan oleh Keluarga Muslim Yang tinggal di sebelah Gereja itu Turun-temurun Berabad-abad Dari zaman Berapa itu 1187 Sampai sekarang Itu sama mereka Kuncinya itu disimpan Jadi kalau Tiap pagi itu Dibukain sama orang Islam Coba bayangkan Kurang apa toleransi Beragama orang Islam Itu gereja Paling sakral di dunia Nomor satu di dunia itu Tempat umrohnya Orang Kristen Kira-kira begitu ya Itu harus kesitu mereka Ya Itu yang jagain Umat Islam Jadi semua itu Situs Islam Bisa dianggap Sebagai situs Islam Gitu Lah Yahudisasi Tidak ada Tidak ada Buktinya Digali puluhan tahun Sampai sekarang Juga tidak ketemu Itu Apa yang disebut dengan Meruntuhan Solomon Temple Nabi Sulaiman itu Pak Ya Bapak-Ibu Rahmati Allah Supaya kita tahu Informasi yang benar Dari Rasulullah Itu tidak pernah Membangun kuil Yang dibangun oleh Sulaiman Soal istana Kerajaannya Dimana itu Kita tidak tahu Karena sudah Ribuan tahun ya Sudah tidak tersisa juga Karena apa Peradaban Yahudi Bani Israel Di Palestina itu Memang tidak pernah Menetap Paling lama Berkuasa itu Cuma 80 tahun Sebelah itu hilang Tidak ada bekas-bekasnya Lagi Makanya tidak bisa Dicari Arkeologinya Arkeologisnya Bukti sejarahnya Di situ Nah yang dibangun oleh Nabi Sulaiman Dan sesuai Sesuai sabda Rasulullah Itu adalah Baitul Maqdis Membangun Masjidil Aqsa Dipugar oleh Raja Sulaiman Itu iya Ada hadisnya Lama faragah Sulaiman Ubnu Dawud Ini hadis Ibn Majah Selesai Pemugaran Masjidil Aqsa Sulaiman Putra Dawud Dia berdoa Memohon kepada Allah Tiga hal Yang pertama Minta Supaya Keputusan Hukumnya Dekrit Hukum Yang ditanda tangan Oleh Sulaiman Itu sesuai Dengan hukum Allah Syariat Allah Itu contoh Pemimpin yang adil Minta Sama Allah Supaya Keputusan Hukumnya Tidak keluar Dari syariat Allah Mestinya begitu Yang kedua Minta Kepada Allah Kerajaan Kekuasaan Yang tidak Ada lagi Kehebatannya Seperti Yang dia miliki Saat ini Maka di dalam Quran kan hebat tuh Kerajaan Sulaiman Ya Tentaranya itu Burung Jin Dan manusia Itu bisa dikerahkan Ya Kalau Kronikal Narnia itu Cuma hayalan aja Film Film Semua binatang Bisa diperintah Yang ada Yang jelas itu Sulaiman itu Burung Jin Dan manusia Tentaranya Kemudian bisa Membangun apa Mahari Mahari Agar dosa-dosa Agar dosa-dosa Dia semua Diampuni Oleh Engkau Dua Kata Nabi Muhammad Dua permintaannya Dikabulkan oleh Allah Untuk Raja Sulaiman Nabi Sulaiman Dan yang permohonan Ketiga Itu Allah kabulkan Untuk Umatku Jadi Jadi kalau Datang Tidak ada Niat dan tujuan Kecuali untuk Sholat Di dalamnya Maka Allah Akan ampuni Semua dosa-dosa kita Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak Ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita Zaman dimana segala kebutuhan terasa sangat mendesak Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti Kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota Kebutuhan akan pusat pembibitan Hafiz Al-Quran Kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran Kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran Kebutuhan sarana media berkat umat Islam, ibu kota, dan Indonesia Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi Guru Tafis dan Mufasir di ibu kota Yayasan Al-Fahmu Internasional Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Al-Quran Yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Okojan, Tambora, Jakarta Barat Gedung pusat dakwah Al-Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan Akan sarana dakwah Al-Quran yang ada Seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Yai Haji Fahmi Salim MA Yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban Yaitu Al-Quran dalam dunia nyata Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30 Yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat Dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka Dengan diem-diem atau terang-terangan Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi Agar Allah menyempurnakan kepada mereka Pahala mereka Dan menambah kepada mereka dari karunianya Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha mensyukuri Gedung pusat dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai Dimana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan Demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan Dalam pembangunan gedung pusat dakwah Al-Quran Dalam kesempatan yang mulia ini Kami mengajak jamaah semua untuk ikut Dalam gerakan sedekah Laylatul Qadar Di setiap malam ganjil di bulan Ramadan Salurkan melalui nomor rekening berikut ini Al-Fahmu Institute Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!